Tim gabungan berupaya maksimal mencari korban maupun puing pesawat di sekitar lokasi jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Yang berikut adalah laporan Ismail Reza yang ikut bersama tim Basarnas menyusuri perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Untuk update terkini untuk pencarian puing-puing maupun serpihan dari pesawat Lion Air JT610, saat ini kami sudah berada di atas kapal perahu, kapal perahu dari milik tim Basarnas, di mana kami saat ini pun tengah akan berangkat dari wilayah Tanjung Pakis menuju ke daerah penyisiran. Untuk sebagai informasi terlebih dulu bagi Anda, kami, ini dan juga Pemirsa bahwa dalam proses penyisiran ini, memang ada perbedaan dengan penyisiran-penyisiran yang dilakukan oleh tim Basarnas, khususnya daerah wilayah Jawa Barat dari hari-hari sebelumnya. Kalau hari sebelumnya, wilayah yang menjadi tempat penyisiran dari lokasi di kawasan perairan Karawang ini, yakni 15 nautical mile dari penyisir pantai, untuk saat ini proses pencarian sudah bergeser, kami. Ini pergeseran dilakukan bersesuai dengan data yang dimiliki oleh BMKG, di mana BMKG memprediksi bahwa arah cuaca dan angin ini sudah mengarah wilayah timur, artinya sudah bergerak ke wilayah Subang, kemudian perairan di Indramayu. Dan saat ini pun kami baru saja berangkat untuk menuju ke wilayah perairan, yang memang posisinya sudah bergeser, yang awalnya 15 nautical mile dari titik lokasi pesawat itu hilang kontak, dan kita bergeser ke wilayah atau dengan prediksi titiknya mencapai 27 nautical mile. Di samping kiri saya, ini merupakan petugas atau tim Basarnas Jawa Barat, Bapak Joshua, dan kita akan bertanya-tanya kepada Pak Joshua sembari kita menuju perjalanan melokasi penyisiran. Selamat siang Pak Joshua. Selamat siang. Pak Joshua bisa dijelaskan kepada kami bagaimana hari ini untuk penyisiran puing-puing pesawat tersebut. Oke, dari posko di Tanjung Pak Gris, kami melakukan penyisiran dari perairan Bekasi, Karawang, sampai Indramayu. Nah ini untuk kita ketahui bersama bahwa kemarin puing-puing itu berhenti ditemukan di hari kedua. Nah di hari ketiga dan hari ini apakah sudah ada hasil, hari kelima maksud kami ada hasil di hari mulai pagi tadi? Sebenarnya ada beberapa temuan-temuan, tapi itu semua kita kembalikan ke Jakarta. Kita berikan ke Jakarta untuk penyatuan data semuanya kita kirim semua ke Jakarta. Oke, ini dikirim semua ke Jakarta. Dan kita ini baru saja kan kita berangkat, Pak Joshua, dari posko Tanjung Pak Gris. Sebenarnya apa yang menjadi kendala bagi para tim gabungan SAR, baik TNI Polri, tim SAR sendiri untuk melakukan penyisiran, Pak Joshua? Untuk hari yang kelima ini, kita ketahui sesuai dengan data dari BMKG. Kecepatan angin ini 10 sampai 12 knot, dan juga tinggi kelombang 1 sampai 2 meter. Jadi ini cukup kendala, khususnya di bagian Tanjung Pak Gris. Kita untuk menuju ke lokasi, kita kecepatan angin juga kita halawan, juga ombak juga cukup tinggi. Ini adalah kendala yang kita hadapi sekarang. Kita lihat di luar sana cukup tinggi kelombangnya. Oke, baik. Oh, iya, iya, terpantol. Kami memang di sini bersama juga tim SAR dari Jawa Barat bahwa gelombang yang berada di perairan Karawang ini yang pagi tadi berada di bawah satu, Pak, ya. Satu, apa istilahnya, untuk ukuran tingginya. Tinggi kelombang 0,5 sampai 1. Nah, ini sekarang 1 meter lebih. Oh, ini 1 meter lebih. Ini menjadi satu kendala tersendiri. Ya, karena kita menggunakan rubber boot. Rubber boot, ya. Oke, baik. Kita ketahui bersama, Pak, ini kan fokus di titik penyisiran yang kita akan sambangi saat ini berbeda dengan titik-titik penyisiran yang dilakukan oleh tim Basarnas Pusat di mana mereka melakukan penyisiran untuk pengangkatan badan pesawat dan pencarian jumlah korban. Kalau di Tanjung Pagi sendiri, apa, Pak, yang menjadi titik fokus? Tetap, kita mencari membantu posko yang utama, tim yang utama yang ada di tengah gunanya mencari elemen-elemen yang kemungkinan yang mengarah ke kita, ke Tanjung Pagi, atau ke Indramayu. Bila mana ada elemen-elemen penting itu, kita ambil. Entah itu korban, entah itu serpian pesawat, kita bawa, kita kasih ke Jakarta. Ini untuk perjalanan sendiri hingga mencapai lokasi yang ditentukan, yang diprediksi terdapat puing-puing atau serpian-serpian pesawat JT610, kita kira berapa lama, Pak? Jadi, standarnya dengan kecepatan seperti ini dan kecepatan angin seperti ini bisa satu jam kurang. Satu jam kurang? Iya. Ami, perjalanan kami memang cukup panjang untuk mencapai ke lokasi, titik dari prediksi di mana serpian-serpian pesawat JT610 ini berada. Ini kurang lebih ada satu jam, seperti yang disebutkan oleh tim Basarnas dari Jawa Barat, Bapak Joshua. Dan memang kendala yang paling besar untuk hari ini, ini terkait dengan gelombangnya. Berbeda kalau dengan tim dari yang ada di Jakarta, mereka memiliki kapal-kapal induk yang memang stay di wilayah perairan tersebut untuk mengantisipasi jika ada gelombang-gelombang tinggi. Namun, untuk di Tanjung Pagi sendiri memang menjadi catatan bagi mereka, bagi tim gabungan ini ketika gelombang tinggi ini sangat menjadi kendala bagi proses pencarian. Namun, tidak sampai mematahkan semangat para tim dari Sarnas ini untuk melakukan proses pencarian. Dan bahkan disebutkan tadi pagi bersama kami juga, Kepala Basarnas, maksud kami Kepala Asar dari Jawa Barat, Beden Ritwansia, bahwa ia berharap sekali bahwa di Tanjung Pagi ini masih dapat berkontribusi untuk proses pencarian dan menemukan. Mungkin saja barang-barang korban, kemudian puing-puing dari pesawat JT610. Boleh kita ketahui juga, Pak Joshua, ada berapa tim yang dikerahkan oleh tim gabungan Sarnas untuk pencarian atau penyisiran barang-barang hari ini? Untuk di Tanjung Pagi sendiri ada 12 tim yang sudah diturunkan dari pagi, dari 9 perahu karet dan 2 rib. Menurutakan speedboot juga ada, dan tadi kita baru saja tampol dan juga sudah turun. Jadi kita untuk pencarian ini, walaupun untuk hari kelima kita tetap all out, kita pencarian tetap 24 jam. Oke, siap. Tadi disebutkan, Amin, ini ada 11 unit yang disampaikan atau dipersiapkan untuk proses pencarian. Hari ini dan ada, baru saja Kapolda juga ikut turun melakukan penyisiran untuk pencarian serpihan-serpihan pesawat Lion Air JT610.